Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepatnya dari tanggal 4 sampai 29 April Pukul 15.30 sampai 16.15 waktu Indonesia Barat Kalau yang di Indonesia Kalau yang ada di Jepang itu pukul 17.30 sampai pukul 18.15 waktu setempat Perkenalkan saya Aset Ujaya dari PCIM Muhammadiyah Jepang Akan menjadi moderator pada kajian sore hari ini Di tengah-tengah kita sudah ada Ustadz Budi Setiawan Yang akan menyampaikan topik mengenai sejarah dakwah Muhammadiyah Namun sebelum saya mempersilahkan Pak Budi atau Ustadz Budi Untuk menyampaikan kajian Saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan kajian pada sore hari ini Kegiatan kajian menjelang berbuka puasa ini diprakarsai oleh Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Jepang atau PCIM Jepang Yang menggandeng PCIM se-Asia Timur Yaitu PCIM Korea Selatan, Tiongkok, dan Taiwan Dan juga didukung oleh organisasi muslim yang ada di Jepang Yaitu Ciba Islamic Cultural Center Mihara Mosk Jepang Ikatan Perawat Muslim Indonesia Kalam Momiji Muslim Osaka Muslim Indonesia Fukuoka Muslim Indonesia Tokushima Keluarga Muslim Indonesia Yamaguchi Keluarga Muslim Indonesia Okayama Keluarga Muslim Indonesia Hiroshima Dan keluarga masyarakat Islam Indonesia Jadi kegiatan ini didukung oleh organisasi muslim yang ada di Jepang Juga PCIM yang ada di Asia Timur Dan pemateri kita atau penyampai kajian kita pada sore hari ini adalah Ustaz Budi Setiawan Bagi hadirin yang memang sudah akrab dengan organisasi Muhammadiyah Tentu sudah tidak asing lagi dengan Pak Budi Setiawan Beliau mengenyam pendidikan di sekolah Muhammadiyah sejak sekolah dasar Dan juga aktif di organisasi Muhammadiyah Mulai dari organisasi kepemudaan Hingga di pengurus pusat Kini beliau menjadi ketua Muhammadiyah di Sester Management Center Atau Lembaga Penanggulangan Bencana Sebelum kita sama-sama menyimak penyampaian kajian dari Ustaz Budi Setiawan Mari kita sama-sama membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Untuk memulai kegiatan pengajian kita pada sore hari ini Saya kira hadirin sudah tidak sabar lagi untuk mendengar kajian atau pemaparan dari Pak Budi Setiawan Saya persilahkan Pak Budi untuk menyampaikan paparan Silahkan Pak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohim Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad Wa ala ahlihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu bapak dan saudara sekalian Sehari ini saya diajak bintang-bintang tentang sejarah ta'wah Muhammadiyah Maka saya juga cuma mau mendungeng Karena dengan dungengkan jalan cerita Insya Allah akan ada beberapa hal yang bisa kita petik Dari perjalanan ta'wah secara muslimat Terima kasih teman-teman BCIM di Jepang Tahun berapa ya? 2014 saya ke BCIM Jepang Waktu itu saya ngobrol di street setelah retapan Di Tokyo waktu itu ya Ramadan juga setiap tahun yang lampu Saya share screen Kalau kita bicara tentang sejarah ta'wah Muhammadiyah Memang kemudian akan kembali kepada identitas Muhammadiyah itu sendiri Di dalam identitasnya Muhammadiyah mengenalkan diri sebagai gerakan Islam Dan maksud geraknya adalah ta'wah Islam Dan amma'ruh na'imungkar pada perorangan masyarakat Sebagai ayat yang sangat dikenal di persyarikatan Dalam surat alim perorangan 104 Ayat ini sangat populer dari persyarikatan Sehingga orang sering mengatakan Kalau ayat 103 itu ayatnya teman-teman Nahd'in 104 itu ayatnya Muhammadiyah Yaitu orang sering menyebutan jawab Semuanya ayat milik kita bersama Karena memang di situ ada kata-kata Menyeru ya Yang kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi kata ta'wah Jadi sepanjang gerakannya Muhammadiyah itu gerakan ta'wah Apapun wujud kegiatannya harus berakar pada bentuk-bentuk ta'wah Meskipun mungkin bentuk kegiatan ta'wahnya di satu tempat Dengan di tempat lain menjadi berbeda Tetapi tetap Itu identitas gerakan Muhammadiyah Ini baik kepada perorangan maupun kepada masyarakat Kemasannya bisa saja berbeda Tapi isi pokoknya tetap tidak akan hilang dari itu Secara sekalian Kenapa itu muncul Kalau kita lihat konstruksi masyarakat Indonesia Di akhir abad 19 Yang kemudian membuat Yahidahlan agak tercengang ketika dia mencoba membandingkan Salah satunya orang mengatakan sinkretisme Tercampurnya Islam dengan budaya lokal Yang sesungguhnya itu mestinya air dan minyak tidak bisa dikabung Tetapi kan kita mengetahui bersama ketika Islam masuk di pulau Jawa Itu pulau Jawa bukan pulau yang kosong Sudah ada pengaruh agama lain Ada pengaruh tradisi budaya yang sangat kuat Sehingga ketika Islam masuk Kemudian ada sinkretisme Ada biaya lokal yang tidak bisa dihilangkan begitu saja Sehingga kemudian muncul Taha Yul Betah Profat Pintu istihan ditutup waktu itu Karena kemudian menganggap Islam Yang dipahami itu sudah sempurna Islamnya sudah sempurna Tapi pemahaman Islam itu berbeda dengan Islam sendiri Kenyataannya kemudian umat Islam menjadi sangat terbelakang Apalagi ada penjajan Dua ilustrasi ini menunjukkan Islam yang kemudian kita kenal pada saat itu Ini sesuatu yang kemudian membuat Kiai Dahlan sangat prehatin Kenapa beliau prehatin? Sehingga kemudian keprehatinan ini oleh Kiai Dahlan Dikomunikasikan dengan para ulama yang lain Kenapa umat Islam juga rusak Kata Kiai Dahlan Ya karena ulamanya yang tidak benar Karena kemudian mereka saling menuding antara ulama Mungkin juga masih ada sisa sekarang ini antara ulama Maka Kiai Dahlan menjadi sangat menarik Untuk menghindari saling tuding di antara ulama Kiai Dahlan menyampaikan Marilah kita mengajak para ulama Mengakui bahwa kita ini rusak Dan ulama Dada liat diri kita ini Bahkan Kiai Dahlan menuding dirinya Dan saya matilah termasuk ulama Su' Yang merusak Islam Kemudian pengakuan ini Dosa melebut amal saya Inilah sesuatu yang kemudian Membuat para ulama waktu itu agak tercengang Loh kok Kiai Dahlan malah kemudian mendodoh dirinya Inilah nampaknya yang kemudian Membuat ulama ulama lain setidaknya menjadi diam Tidak lagi saling menuding Karena kebiasaan di antara kita Umat Islam saling menuding itu Nampaknya sejak Yemen Pasca atau mungkin akhir periode Halifatullah, Halifatullah Rashidin Itu kemudian sudah sangat muncul ya sampai sekarang ini Sedara sekalian Kenapa kemudian pengalaman Dawa Kiai Dahlan Pengalaman Dawa Kiai Dahlan ini dimulai Sejak beliau mengajar Islam Di masyarakat setelah pulang dari haji pertama Karena Kiai Dahlan itu membantu ayahnya Meskipun kemudian dia mengajar pada anak-anak dan remaja Dia mengajar siang hari sedar duhur Bagian dari Dawaannya Dan mahlib sampai isang Sementara itu sudah asar Ahmad Dahlan Mengajar kepada para orang-orang tua Di sinilah mulai semangat mengajar Kiai Dahlan muncul Kalau ayahnya berdalangan Kiai Dahlan yang memberikan pelajaran Sehingga mulailah dia dikenal sebagai seorang Kiai Sebagai pengakuan terhadap kemampuannya Dan pengalamannya Yang luas dalam mengajarkan pelajaran anak-anak dan Islam Ketelibatan Kiai Dahlan ini oleh masyarakat semakin besar Sejak ayahnya yang dari Ketep Amin meninggal di tahun 1496 Sesuai kebiasaan diperlaku di Keratang, Jakarta Anak laki-laki sulung ya Mengantikan sebagai Ketep Amin mengantikan ayahnya Bahkan Ketep Amin orang menyebutnya Bertugas melalui memberikan khutbah Secara perhatian dengan delapan khatib yang lain Piket di Serambi Masjid Tetapi beliau menjadi berbeda Ketika beliau kemudian piket di Masjid Gede Di Serambi Di Mahkamah Al-Kubro Beliau kemudian memberikan pelajaran anak-anak Kepada orang yang datang di Masjid Ketika saat piket Inilah yang kemudian Memunculkan semangat dakwah yang luar biasa Karena waktu itu kalau yang dulu Memang tidak banyak orang yang seperti itu Memang kemudian Sebagai anggota pengulu Dia mendapatkan sawah pelunggu Dari Keraton Ini yang memang membuat Para ulama dulu itu secara ekonomi mapan Karena mendapat sawah pelunggu Yang lumayanlah buat diri dan keluarganya Tetapi pada diri Kiai Dahlan Muncul ide-ide pembaruan ini Yang menjadi presiden Saya diceritakan pada tahun 1898 Ahmad Jalan mengundang 17 ulama Untuk bersawarah tentang arah Qibla Disuruh ambil keluarganya di kauman Diskusi itu kemudian Diselah dipersiap oleh Kiai Dahlan Dengan berbagai kitab yang menjadi rujuan Dan ternyata kemudian Setelah dikenalkan arah Qibla dan sebagainya Tetap tidak bisa menghasilkan kesepakatan Kenapa Kiai Dahlan kemudian Mengawali dengan arah Qibla Ini adalah sesuatu yang Exact player Ada buku-buku ilmu bumi Di geografi waktu itu meskipun masih sangat awal Tapi mengenalkan posisi titik di bumi Tapi kemudian dengan para ulama Dengan dalil-dalil mereka Tetap belum bisa sampai Kepada saat itu disimpulan Akhirnya Kiai Dahlan kemudian Merubah suruhnya pada 1899 Kemudian Arah Qibla Suruhnya itu dirubah Menjadi arah Qibla Sesuai dengan ilmu ketahuan Kalau dari Jogja sekitar 25 derajat Mering ke utara Ternyata kemudian Anak-anak muda yang senang perubahan itu Rame di Langgarnya Kiai Dahlan Inilah yang kemudian Langgar Kiai Dahlan sempat dirobohkan Atas perintahannya Kiai Pengeluh waktu itu Karena Kiai Dahlan tidak mau Merubah rakeblatnya Inilah ada konflik yang menarik Dalam dakwah pembaruan Kiai Dahlan Tapi kita harus belajar Bagaimana Kiai Dahlan menangani konflik ini Ini sesuatu yang Menjadi pelajaran yang sangat berharga Kemudian Kiai Dahlan juga Mendirikan sekolah Mengikuti Karena waktu itu Kiai Dahlan Dapat kesempatan Mengajar di quick school Sekolah guru Dia membeli pelajaran agama Islam Sekolah guru Yang dilakukan Sabtu sore Mengajarkan pengetahuan Selasara umum Dan membaca Quran Inilah yang menjadi menarik Kiai Dahlan Bayangan Sesuai itu Kiai Dahlan memberikan pelajaran Seperti Kiai-Kiai pada umumnya Tetapi Kiai Dahlan mampu Membuat dialog-dialog yang menarik Sehingga sesuanya yang sangat tertarik Dengan pelajaran agama Islam Padahal sebelumnya mereka Sangat tidak tertarik Oleh karena itulah kemudian Para sesuanya itu Merasa tidak cukup mendapatkan pelajaran Di sekolah Dan mereka kemudian Soan di rumah Kiai Dahlan Bahkan anak Belanda juga Soan di rumah Kiai Dahlan Karena ada pikiran berkemajuan Pada Kiai Dahlan Inilah yang kemudian Kiai Dahlan mengembangkan pendidikannya Selain itu Ketika Kiai Dahlan mendapatkan kesempatan Di Budi Utomo Itu Kiai Dahlan kemudian Sangat tertarik kegiatan organisasi Ide-idea Kiai Dahlan diterima Tetapi Budi Utomo itu kan gerakan Masyarakat Jawa Yang memang tidak berdasar agama Tetapi mempunyai Sejarah pengetahuan Sejarah berkemajuan Yang cocok dengan ini Kiai Dahlan Bahkan kemudian Kiai Dahlan Dia pengurus keringkauman Salah satu komisaris Dalam pengurusan Budi Utomo dan Tabang Yudhakarta Tetapi semangat dakwah Kiai Dahlan Juga tidak pernah hilang Keprihatan-keprihatan Keprihatan-krihatan Kiai Dahlan tersebut Tentang keterbelakangnya Masyarakat Jawa Mendapatkan Penerimaan yang baik Di kalangan para pimpinan Budi Utomo Sehingga kemudian Ada dialog yang menarik Untuk kemudian Mengembangkan pikiran Kiai Dahlan Dalam bentuk organisasi Yang memang beda dengan Budi Utomo Karena Budi Utomo Meskipunnya umum Sementara Keinginan Kiai Dahlan itu Islam Tapi jadi penarik Para pimpinan Budi Utomo Mendukung Kediharaan itu Untuk kemudian Menggerakkan Muhammadiyah Di kauman Ini harus diakui Kemampuan Kiai Dahlan lah Yang kemudian berdiala dengan Pimpinan Budi Utomo Sehingga Pimpinan Budi Utomo Yang memang bukan Seorang ulama Tetapi tertarik Dengan apa yang disampaikan Kiai Dahlan Inilah salah satu bentuk Perhasilan Dawah Kiai Dahlan Terhadap Budi Utomo Meskipun beliau tidak Merubah Budi Utomo Menjadi organisasi Islam Tapi setidaknya Budi Utomo mendukung Berdirinya gerakan Islam Melalui nama Muhammadiyah Melalui pendidikan Kemudian Kiai Dahlan Menyampaikan ide pendirian sekolah Mengacu kepada Pendidikan model Belanda Yang klasikal Sesuatu yang sangat baru Di kauman Sehingga ketika Kiai Dahlan Mencoba mendirikan sekolah Maka warga kauman Acu-tacu Bahkan juga menolak Karena sangat berbeda Dengan tradisi Dalam makhluk Islam Yang sekolahnya Model sorokan Model kelas Pakai papan tulis Sehingga kemudian Para santri Yang selama ini Belajar pada Kiai Dahlan Pun mundur Karena merasa Yang dilakukan Kiai Dahlan Itu bukan Islam lagi Tapi Sudah sangat dipengaruhi Belanda Tapi menjadi menarik Dua tantangan Satu menghadapi penghulu Ketua menghadapi warga sendiri Kiai Dahlan tidak kemudian Berlaku konfrontatif Inilah dakwah Kiai Dahlan Yang sangat menarik Tapi Kiai Dahlan Mampu mengkomunikasikan ini Dengan sebaik-baiknya Sehingga mereka yang Durunya menentang Akhirnya kemudian Menjadi menerima Para murid Kiai Dahlan Pun yang mulanya menentang Menjadi menerima Karena apa? Karena kemampuan Kiai Dahlan Melakukan dialog Tanpa memaksakan Dendaknya Nah ini Sehingga dakwah melalui pendidikan Pun berhasil Dilakukan oleh Kiai Dahlan Secara sekalian Sehingga ketika Meskipun belum mendapatkan Dukungan Kedah tetap mendirikan Lembaga pendidikan Berapkan bersekolah Islam Yang juga mengerjakan Pengetahuan Mengerjakan Pertahan umum Di rumahnya Pada rumahnya Yang tidak terlalu luas Dia menjadi guru Sehingga kemudian Mengajarkan Para muridnya Kepada para murid Nah Mungkin Para latar sekolahnya Dibuat sendiri Ini Awal abad 20 Jadi satu Satwa yang sangat luar biasa Lebih dari saat Yang lampau Jangan kita bayangkan Dengan sekarang Ketakunan Kiai Dahlan Untuk berdakwah Pada bidang Bidang yang kemudian Bisa dilakukan Itulah menunjukkan Semangat dakwah Kiai Dahlan Ketika kemudian Seorang murid Wake school Datang ke rumah Dahlan Pada lihat Liburan Menyarankan Agar sekolah Pasti tidak hanya Dirus oleh Hamad Dahlan sendiri Melainkan Sebuah organisasi Yang mengusulkan Anak Wake school Ketika tanya Kiai Dahlan Ya Sekolah ini Melit siapa Ya Melit saya Yang mengajar Siapa Ya saya Ketika kemudian Anak tahu Ditanya Kalau nanti Kiai meninggal Siapa yang Melanjutkan Kiai Dahlan Terdiam Betul juga Kalau saya meninggal Sekolah ini Nanti siapa Melanjutkan Dari siapa yang dan kemudian mulai berpikir untuk kemudian mendirikan organisasi. Dengan dukungan teman-teman di Bukitomo, sehingga kemudian terbentuklah Muhammadiyah. Sehingga pada rapat di penopo tabelik, kaum manduk yang jalan menyatakan, yuk kita dirikan Muhammadiyah sebagai organisasi yang melanjutkan dakwah, sehingga akan tertata lebih baik. Inilah menjadi sangat menarik ide dari seorang seswa quick school yang datang, ternyata kemudian berpikir, artinya apa? Dalam dakwah itu, kemudian sangat terbuka sekali melakukan dialog, bahkan dengan orang yang kemudian tidak mengenal Islam, tapi mensepakati tentang pendidikan oleh kemudian dirobah menjadi organisasi Islam. Dikah dakwahnya melalui organisasi. Ketika organisasi Muhammadiyah dengan jumlah ulama da'i yang sangat terbatas, ini sesuatu terobosan yang luar biasa. Muhammadiyah memberikan para da'i dengan buku tuntunan. Karena dengan buku tuntunan, dia akan bisa kemanapun. Muhammadiyah melalui para pimpinannya membuat buku, lembakanya dengan bahagian taman pustaka. Ada buku yang cukup banyak waktu itu. Di awal abad 20 menerbitkan buku. Sehingga di kauman waktu itu ada beberapa book handle pengusaha buku. Ini salah satu buku pustaka Ehsan, karangan kibagusnya di Kusumom. Ada piwulang Islam, ada samut al-fateha, karangan murid-murid Gyaidahlan. Karena memang Gyaidahlan juga tidak menembuat buku, tapi murid-muridnya yang sudah produktif menerbitkan buku. Untuk apa? Menyampaikan dakwah ini kepada masyarakat. Semangat baliku Ani walau ayah itu meresap di kalangan semua muridnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena kemudian menjadikan penyebaran agama Islam menjadi lebih cepat. Kemudian dakwah melalui amal nyata dan merata. Orang mengatakan sekarang dakwahnya tidak hanya bilisan, tapi dengan perbuatan. Itu sudah dilakukan Gyaidahlan karena menyadari. Untuk menarik minat masyarakat, maka perlu ada kelompok-kelompok pengajian. Agar apa? Pelajarannya bisa meningkat sistem kelas meskipun dalam kelompok pengajian. Dan yang kedua, kegiatan santuran fakir miskin dan yatim. Dan yang ketiga, ciri yang akhirnya dakwahnya mengembirakan. Inilah yang kemudian sangat menarik. Ada kelompok pengajian remaja putih sopotris. Ada pengajian putra Fat Asram Bamif Ta'u Sya'andah. Ada Toharo Tulpulub, hati yang bersih. Tawanal Biriwat Taqwa. Ada kelompok Hayatul Pulub. Di suratan bahkan al-Ikhwan muslimin. Ada kelompok Sumara Allah. Ini menarik. Karena Sumara itu identik sekali. Belajar apa, jarang kejawen. Tapi melalui Islam menjadi Sumara Allah. Pasra kepada Allah. Ada kelompok budi Islam. Ini kan semuanya sekitar kauman. Tapi mulailah dengan kelompok-kelompok ini. Jadi, Yedraan tidak hanya menunggu murid datang. Tapi Yedraan kemudian menyebarkan agaran-agaran Islam ini. Di banyak tempat. Ada kelompok wanita mulio. Ada kelompok-kelompok ini. Sebenarnya sekalian. Sehingga kemudian menyentuh dakwah perempuan. Yang pada waktu itu perempuan begitu usia mulai balek, langsung masuk dipinggir. Tetapi Yedraan menyadari. Mengirimkan tiga muridnya perempuan kepada sekolah Belanda. Luar biasa keberaniannya ini. Sehingga kemudian mulai ada peran kaum perempuan yang semula hanya dipinggir. Bahkan kemudian pada tahun 14 tadi, remaja putri Sopo Trisno. Memang kegiatannya masih terpisah dengan yang pria. Jika Yedraan mendirikan musolah Aisyah. Agar perempuan-perempuan tidak canggung untuk kemudian berkumpul dengan perempuan lainnya dalam belajar itu sendiri. Inilah satu bentuk Yedraan melakukan terobosan-terobosan yang dibutuhkan dalam dakwah. Tapi semuanya tetap dalam tema dakwah. Kayak inilah Sopo Trisno yang kemudian menjadi cikal bakal organisasi perempuan yang berdiri sampai sekarang Aisyah. Inilah yang saya katakan semangat dakwah Muhammadiyah itu menerus. Bahkan kemudian pada tahun 1918, dakwahnya mulai melalui pandu sulwatan. Ini kan gerakan panduan, iya. Tapi kepanduan di Muhammadiyah menjadi dakwah. Ketika Kiai Dhalan melihat sebuah kegiatan patvinder di Solo waktu dimanggung negara, kemudian mulai disekusi, dibentuk patvinder Muhammadiyah. Kemudian kita susul salah satu murid Kiai Dhalan, namanya Dikadihis Bulwatan. Pembelan tanah air ini menjadi sangat menarik. Karena apa? Muhammadiyah itu bukan di gerakan politik. Tidak ada tujuan Indonesia Merdeka di Muhammadiyah. Tetapi justru kemudian dari Rahim Muhammadiyah lahir banyak tokoh-tokoh pergerakan. Ada Dibagus Haji Busumo, ada Jindra Sudirman yang kastilis Watton. Ini kan menjadi menarik. Tidak secara eksplisit menyatakan sebagai organisasi yang politik, yang Tuzban Dhusam Merdeka, meskipun waktu itu dan juga hal luar biasa, melahirkan seorang fahrutin yang pelawan nasional, yang melakukan gerakan-gerakan sosial melawan Belanda. Inilah dakwah di Muhammadiyah yang berkembang. Dakwah melalui penguatan kelembagaan. Kiai Dhalan sebagai seabad yang lampau, kemudian melihat organisasi ini tidak harus ditata sedemikian rupa. Ada berbagai bidang yang harus diurusi. Ada yang harus diurusi pembinaan, ada yang harus diurusi pembiayaan. Maka kemudian mendirikan bagian sekolah atau bagian pendidikan. Ada bagian tablet, bagian penyairan agama Islam. Bagian taman pustaka yang menyiarkan dakwah melalui buku-buku. Ada bagian PKO, penolong kesengsaraan umum. Jadi Kiai Dhalan melakukan penguatan kelembagaan, menjadi organisasi modern di awal abad 20. Ini sesuatu yang kemudian memang agak mencengangkan, kalau kita lihat. Ya Hisam, salah seorang muridnya menepuni bagian pendidikan. Sujak menepuni bagian PKO. Muridnya semuanya bersemangat untuk meloncat pemikirannya ke depan. Bayangkan di awal abad 20 kok memberikan rumah sakit orang Jawa. Itu nggak ada rumudnya sama sekali. Tapi Kiai Dhalan berani mendukung ada yang diinginkan. Dan terbentuk sekarang menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Setelah Kiai Dhalan meninggal, memang ada perubahan. Muhammadiyah terus berkembang meluas. Pada periode Kiai Ibrahim inilah perkembangan Muhammadiyah yang meluas. Ada satu yang perlu dipahami. Perlu penyaman persepsi Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah bergerak di berbagai masyarakat Islam yang sudah punya paham. Tetapi pahamnya belum sama. Maka kemudianlah sejarah Allah Muhammadiyah pada periode Kiai Ibrahim ini, ada istilah saya kristalisasi. Nilai dasar Muhammadiyah ada kristalisasi ideologi. Sehingga Muhammadiyah yang dulunya cair, menjadi menghumpal dalam artian positif. Meskipun kemudian ada gerak organisasi yang semakin besar dan menjadi agak lamban harus diakui. Tetapi itu sesuatu yang keresayaan karena menghadapi berbagai aliran pemikiran. Tapi tetap semangatnya dakwah. Sehingga pada periode Kiai Ibrahim inilah berdiri masjid starjeh. Sebagai dapurnya para ulama yang mengkristalisasi pemikiran-pemikiran Islam. Sehingga dakwahnya lebih ada fokus tertentu sesuai kebutuhan zamannya. Karena waktu itu pada periode Kiai Ibrahim luar biasa pengembangan Muhammadiyah. Menjadi benar-benar pada periode Kiai Ibrahim semakin luasnya amal usaha Muhammadiyah. Membangun usaha pendidikan di berbagai tempat. Membangun pantai aswan. Maka ada penguatan organisasi. Yang menarik pada dakwah periode Kiai Ibrahim ini lebih pada amal usaha pendidikan. Bukannya kemudian di kalangan internal tidak ada perbedaan pandangan. Dan murid-murid Kiai Ibrahim melihat gerakan Kiai Ibrahim ini mengetemu dengan Kiai Ibrahim yang anda lakukan dakwah itu sangat bagus. Tetapi itu bukan maksud Kiai Ibrahim. Karena maksud Kiai Ibrahim tidak hanya menjadi pendidikan, tapi pendidikan yang kemudian menjadi dakwah. Ini menjadi menarik. Sudah ada mulai perbedaan pemandangan di dalam internal persyarikatan Muhammadiyah. Tetapi kemudian pada setelah Kiai Ibrahim tidak terpilih, para murid Kiai Ibrahim yang sudah disaling puting siapa yang akan memilih menjadi pimpinan sehingga diimport Kiai Ibrahim Mas Mansur dari Surabaya pada tahun 1936. Inilah menjadilah yang menarik. Apa yang dilakukan Kiai Ibrahim Mas Mansur? Pada dakwah ini. Penguatan nilai dasar Muhammadiyah. Karena apa? Muhammadiyah sudah semakin besar. Kalau tidak ada penguatan nilainya, maka wajahnya menjadi organisasi. Tapi bukan ganjai dakwah lagi. Kiai Ibrahim Mas Mansur ini dirumuskan langkah 12, langkah strategis bagaimana mengembangkan dakwah. dan menyusun kitab masalah lima. Al-Mas Elul Khomsa. Ini nilai dasar dulu yang luar biasa. Kenapa pertama kali Kiai Ibrahim Mas Mansur menanyakan, Muhammadiyah Rukadiyah Islam. Maka Kiai Ibrahim Masur bertanya, mahuwatin apa sih itu agama? Orang yang sudah puluhan tahun menjalankan Islam, akan ditanya apa itu agama. Agar supaya pemahamannya agama tidak hilang. Masalah lima itu ada mahuwatin, 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 ibadah itu apa? Dipertanyakan. Kemudian sampai terakhirnya mahuwatin, bagaimana melakukan istihad terhadap persoalan-persoalan yang dulunya bukan persoalan agama, tapi bukan persoalan dunia, menjadi bagian dakwah. Inilah Mas Mansur yang out of the box melakukan banyak hal untuk mengembangkan Muhammadiyah. Tapi tahun 1942 ketika Jepang masuk, Mas Mansur ini dipanggil dari Jakarta untuk bersama dengan Tung Karno, empat serangkai, itulah kehendak sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi Jakarta tetap tidak pernah berhenti. Sebenarnya sekalian, pada periode Gbagus dan Ikusumo, setelah tahun 1942 mengenai Jepang, bagaimana Gbagus dan Ikusumo ini yang berani menghadap Kaisar Tenuhaika, Kaisar Jepang, dengan tetap mengangkat muka. Sehingga kemudian justru Tenuhaika sangat hormat kepada Gbagus ini. Ini kalau orang tidak jiwa tawhidnya kuat, tidak mungkin. Ketika dia kemudian berda'lah ke Jepang, dia menunjukkan dirinya. Karena menjadi menarik pada tahun 1942, ada tim para utama dari Indonesia berangkat ke Jepang mengikuti Islam Expo. Tahun 1942, Muhammadiyah mengikuti Islam Expo di Jepang. Itu kan luar biasa. Yang dikirim di Indonesia, antara lain Prof. Kiai Farid Ma'ruf, melakukan sekian banyak kegiatan konferensi Islam di Jepang, sehingga beliau mengerti betul. Ternyata, ketika pulang dari Jepang, Farid Ma'ruf ditanggung oleh Belanda, karena dianggap mata-mata Jepang, itu kan sudah jilang Perang Dunia Kedua. Ibagus bahkan ketemutnya Kaisar Timur Harika, pada kemerdekaan, Perang Kemerdekaan, ini lah kemudian, Ibagus ini merumuskan, Mupati Mbakar Nasar Muhammadiyah, sebagai salah satu medut dan dakwah, mengenalkan, di Muka Timur itu, apa itu artinya agama, apa kehidupan beragama, itu adalah keresenis jayaan, masyarakat, kehidupan beragama, keresenis jayaan, organisasi ada sebuah keharusan, itu dikenalkan dalam Kodimang Redasar Muhammadiyah. Jadi dakwahnya lebih apa, tersistem gitu, pada mulai periode Kipta Kusyatikus Semua. Karena apa, pengaruh keperdekaan di Indonesia, itu juga mempengaruhi. Karena pada tahun 1945-1950, kan perang-perang kemerdekaan, rumpusan-rumpusan itu sangat dipengaruhi, juga rumpusan-rumpusan semangat kemerdekaan. Sebenarnya sekalian, pada periode Ayrsan Mansur, 1953-1959, kalau kita lihat di Indonesia waktu itu, pemerintah jatuh bangun ya, zaman demokrasi parlementer, berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara, sambil menyusun kembali Undang-Undang Dasar waktu itu. Mohamnya melakukan penguatan luar biasa, pada otomatika putihkan di Palembang ini, menyusun khitah Palembang. Jadi Mohamnya mulai melakukan rumpusan-rumpusan, untuk menjadi pegangan pimpinan dan anggotanya. Tentang jiwa pribadi anggota dan pimpinan, setiap anggota umatnya harus bisa menjadi contoh, uswatu anasana, juga melakukan terjumpa organisasi, kualitas amal, kualitas anggota kader, bahkan hal-hal yang lain, jangan terus dikembangkan oleh persyarikatan. Inilah yang sebelumnya tidak dilakukan. Sehingga tuntunan hidup anggota pun, itu menjadi sesuatu yang pegangan. Uhuwa Islamiyah, karena memang pada waktu itu, mulai muncul kategori Islam yang lain. Uhuwa Islamiyah ini menjadi sesuatu landasan dakwah pada periode Sultan Mansur ini. Saudara sekalian, pada periode 59-1962, pada dakwah periode Yunus Anis, ini sesuatu yang menarik sekali. Karena pada periode itu sebelumnya, periode yang waktu itu demukai terpimpin. Karena kemudian 59, Bungkarno mengeluarkan dekret presiden, yang itu kemudian pemerintah berubah. PKI mendekati Bungkarno, Pak Sumin dibubarkan. Muhammadiyah melakukan kristalisasi dengan menunjukkan keperibadian Muhammadiyah. Jadi keperibadian Muhammadiyah, jawaban Muhammadiyah terhadap suasana waktu itu. Kalau sudah melihat, pelajar Muhammadiyah harus dikuatkan, pada tahun 1961, didikanlah ikatan pelajar Muhammadiyah. Ini pada periode Pak Yunus Anis. Pada periode Kiai Badai 6268, berjurak politik, 65-30 PKI. Tahun 63, suasana lapangan panas, didikan tamak suci. IMM pada tahun 2004 dididikan. Muhammadiyah punya peran politik, karena suasana menuntut waktu itu. Pasca G30-PKI, anggota Muadja Biala Bintang, jadi anggota DPR. Waktu itu melalui sek bergurukar waktu itu. Ada Pak Sarnawi, ada Pak Jasman, ada Pak Faru Rajim, yang menjadi anggota DPR. Tetapi suasana politik ini disikap Muhammadiyah. Mulai dimunculkan MKCH, nilai lansi edului, matang kiyakan jahitah itu. Ini menjadi satu landasan bagaimana Kiai Badai menggerakkan Muadja penuh tantangan. Pada tahun 1968, Muhammadiyah bermuktamar lagi. Terpilih Pak Kiai Usman. Seminggu memimpin PP, beliau meninggal dunia, digantikan Pak Erfah Rutin. Pada priori ini, dihormuskan MKCH, matang kiyakanan jahitah hidup. Landasan ideologi Muhammadiyah. Pada tahun 1969, artinya apa? Muhammadiyah itu senang sihat-senang tanggap dalam sejarah dakwahnya. Butuh apa? Muhammadiyah langsung menjawab dengan tuntunan-tuntunnya. Setelah Kewakitwaan meninggal, 71 Selebihan 90, mulai tahun 98, periodenya Pak Er. Karena tahun 71 itu pada muktamar di setelah 10 Surabaya itu adalah kemudian di Padang tahun 71 itu, Muhammadiyah suasaranya berbeda. Suasaranya baru sangat berbeda. Muhammadiyah melakukan gerakan dakwah yang smooth di bawah pindahan Pak Er. Yang memang orangnya sangat smooth, tapi apa? Terus bergerak. Pak Er pernah mengatakan, meskipun kita bergeraknya agak susah, tapi tetap harus bergerak. Nah inilah yang. Kemudian apa? Gerakan dinamiknya ini menjadi muncul dengan gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Pak Er menjalankan muhatat dan perikir sulit. Tahun 85 ketika periodenya harus asas tunggal, Pancasila Pak Er memahamkan asas tunggal itu kepada warganya. Kalau tidak ada Pak Er yang menjelaskan dengan dakwah gaya beliau yang yang lugu Tawaduk, mungkin utamar 85 di Surakarta itu sudah merepotkan betul. Tapi Pak Er dengan gayanya menjelaskan kenapa muhatatnya harus menerima asas tunggal. Waktu itu ada aturan tentang pemakaian ilm. Orang lewat jalan tertutup harus pakai ilm. Naik motor harus pakai ilm. Jalan-jalan tertutup Pak Er mengatakan, kita sekarang sedang lewat Malayu Boro. Harus pakai ilm. Kalau tidak mau pakai ilm, Muhammadiyah tidak bisa jalan. yuk kita pakai ilm sebentar, nanti sampai kantor pos, selanjutnya dicobot, tidak apa-apa, karena sekarang sudah bebas jalan lagi. Pak Er memberi contoh seperti itu bisa dikirim oleh mutawa 85 sehingga mutawa 85 menerima asas tunggal Pancasila. Ini menjadi menarik. Siapa yang bisa membayangkan pada tahun 98 asas cuma dicabut. Seperti kata Pak Er, nanti kalau sudah sampai jalur yang bebas jalan, tidak usah pakai ilm lagi. Inilah orang-orang yang wisdom, yang ketawa duanya mendapatkan petunjuk Allah. Pada kemudian Pak S90 digantikan Pak Ajar. Pada periode Pak Ajar, hanya tiga tahun Pak Ajar. Tapi luar biasa yang dilakukan Pak Ajar inilah. Nilai-nilai dasar dirumuskan lagi. Peningkatan kuat Islam dalam kehidupan kenegaraan. Berdirinya Ijmi itu, salah satunya adalah kemudian kedekatan Pak Ajar dengan Nabi B. waktu itu. Sehingga menggerakkan banyak hal. Berdirinya Bank Pamalat itu ala pemikiran-pemikiran Pak Ajar, nilai-nilai Islam harus masuk ke negara. Memang kemudian Pak Ajar ini, Ajar Basir meninggal pada tahun 1993. Dua tahun berikutnya itu dibutin Amin Rais. Amin Rais memimpin Muhammadiyah dengan gaya beliau yang sangat intelektual itu ya. Karena memang Muhammadiyah itu sangat butuh. Ada seorang tokoh menceritakan begini. Sepertinya Muhammadiyah waktu itu butuh pemimpin yang keras. Sehingga kemudian Pak Ajar dibertinggalkan. Karena Allah sangat cinta Muhammadiyah. Digantikan Amin Rais. Amin Rais memimpin era reformasi. Pak Ajar tidak punya model menggerakkan reformasi. Tapi karena kemudian katanya, dikatakan Allah itu sangat sayang Muhammadiyah dibutin Amin Rais. Dawahnya, dawahnya kemudian masuk ke jalan politik. Kira-reformasi. Pada tahun 1998. Pada periode sawi ma'arif inilah hal yang menarik. Peningkatan peran kebangsaan muncul. Muncul satu rumusan Muhammadiyah padahal manipun islami. Ada perubahan Ubudin. Buya sawi ma'arif pada mutawah 2000 mengenalkan dakwah kultural. Ketika melihat suasana kehidupan bangsa Indonesia yang sangat dekat dengan budaya, maka dakwah kultural harus masuk. Ini satu ide yang memang meskipun belum kuntas, tapi menjadi menarik. Dakwah Muhammadiyah itu dakwah yang dibutuhkan. Pada periode Pak Din Samsutin 2005-2015, ini ada pencerahan peradaban. Ada peran internasional. Tapi tetap ada pendudukan ideologi dan Pak Din Samsutin sangat lincah pintas budaya dan agama. Karena beliau kemudian memimpin delegasi-delegasi di dekat internasional. Beliau memimpin pada sampai 2015. Jadi saya mencoba fokus Din Samsutin sebagai ketua Muhammadiyah. Bukan Din Samsutin sekarang, tapi ketika dimuatnya beliau tetap menggerakkan Muhammadiyah sebagai gerakan dames kemudian bentuk dawah yang berbeda. Bahkan pada periode terakhir ini, pada periode Pak Aydar Nasir, maka di dalam dinamika politik yang terus bergerak ini, maka penguat dan ideologi tentu harus dilakukan. Program internasionalnya harus dilakukan melalui pendirian berbagai manusia pendidikan di luar negeri. Ketika pandemi COVID-19, Muhammadiyah tidak diam. Melalui MCCC, dakwah kesehatan dilakukan dengan motornya MCFC dan MPKO. Pada periode Pak Aydar Nasir terus melakukan kegiatan vaksinasi, kegiatan pengembangan masyarakat. Kalau ekonomi ini luar biasa. Saya pikir tidak ada organisasi Islam yang seperti Muhammadiyah dalam menghadapi COVID ini. Ratusan ribu orang divaksin oleh kegiatan MPKO melalui kegiatan COVID ini. Ribuan kegiatan masyarakat, artinya masyarakat mendapatkan gerakan ketapa, gerakan ketahanan pangan, karena awal COVID ekonomi sangat terpengaruh. Ada gerakan ubah, perubahan sikap masyarakat melalui gerakan pelajar untuk melakukan perubahan sikap dari dulunya nggak pakai masker, menjadi pakai masker. Memahami adanya bencana berarti harus dilakukan. Ada gerakan silanai, satu sistem pengenalan kepada masyarakat tentang masalah COVID ini. Ada berbagai gerakan yang dilakukan Muhammadiyah, bahkan melalui kegiatan da'wah di informasi. Ini Muhammadiyah melakukan, meskipun skopnya, skop masih COVID, tetapi masyarakat dikenalkan informasi dan data. Karena ke depan data di informasi ini menjadi satu handal. Maka Muhammadiyah melakukan da'wah melalui pengenalan, penggunaan data informasi dalam da'wah. Demikian pengembangan awam. Inilah yang perlu saya sampaikan sejarah Muhammadiyah dari periode Yemakiyah Jiyamadahlan yang masih dalam suasana tertutup sampai periode abad 21 di periode-nya Pak Din Samjin dan Pak Ida Rasia tetap dalam keadaan da'wah meskipun kemasannya berbeda. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan karena waktunya sepertinya udah ngelonjak dari yang semestinya. Sementara itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Budi sudah menyampaikan kajian yang komprehensif ya. Tadi betul-betul kita disampaikan sejarah da'wah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai periode Pak Haidar Nasir. Jadi memang ternyata meski banyak inovasi dalam da'wah yang disajikan oleh Muhammadiyah tetapi tetap da'wahnya itu tetap berlandaskan pada pengetahuan ya kalau tadi saya tidak salah tangkap. Dan memang diantaranya adalah da'wah yang tidak hanya disampaikan secara lisan atau dengan cara-cara yang konservatif tetapi juga da'wah-da'wah melalui pendidikan, melalui organisasi, juga melalui amal yang nyata. saya mengundang hadirin yang ada di ruang virtual zoom ini untuk menyampaikan pertanyaan mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang ingin diajukan kepada Pak Budistiawan silakan bisa menyampaikannya di ruang obrolan atau di chat room kita masih punya waktu sekitar 5 sampai 10 menit silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan tidak ada ya sepertinya ya Pak Budi saya boleh menyampaikan pertanyaan tidak Pak Budi tadi kan tentu ada dinamika dalam hal menentukan da'wah seperti apa yang tepat pada era tertentu seperti waktu zaman ada perdebatan di situ apakah ini tidak terlalu modern meladaskan pengetahuan apakah dia keluar dari konservatisme yang ada nah itu dinamika-dinamika seperti itu apakah ada di setiap era dan bagaimana Muhammadiyah menyikapi dinamika yang ada dalam organisasi Pak Budi saya percaya pada setiap waktu dinamika itu sangat kuat sekali justru kemudian dalam organisasi itu kalau kita sedang rapat beda pendapat itu luar biasa bayangkan ketika pimpinan Kiai Hisham ketika tahun 2023 masih zaman Kiai Dahlan dakwah politik menjadi sesuatu yang sangat luar biasa aku saling datang kepada Kiai Dahlan mengusulkan Muhammadiyah menjadi partai politik dengan tujuan merdik-merdikkan semuanya setuju waktu itu tapi Kiai Dahlan dalam cerita dikatakan Kiai Dahlan keberak meja keberaknya keras kemudian Kiai Dahlan tanya sebelum Anda merubah Muhammadiyah menjadi partai politik jawab dua pertanyaan saya pertama tanya Kiai Dahlan apakah yang kau ketahui tentang Islam kemudian yang kedua apakah kau berani beragama Islam pertanyaan yang sangat sederhana dan sangat mendasar tidak ada yang berani jawab kalau begitu Muhammadiyah tetap Muhammadiyah tetap menjadi partai politik ketika periode Kiai Dahlan para anak muda Muhammadiyah mengkritik Kiai Dahlan habis-habisan ada dialu yang luar biasa tapi tidak menimbulkan perpesan itu yang menjadi sangat menarik di setiap rapat ya saya saya berasal berapa beda pendapat biasa sekali pasti yang paling terkenal itu ketika Buya Hamka debat dengan Prof. Kiai Farid Ma'ruf sama-sama profesor yang satu pro pemerintah yang satu di luar pemerintah tapi keduanya adalah orang-orang yang 100% jiwa Muhammadiyahnya keduanya yang tidak saling karena pada saat tetap yang penting adalah dakwah Muhammadiyah bukan pendapat pribadi jika internal persyarikatan seringkali pertentangan pada cuman kemudian bagaimana keluar menjadi satu warna ini yang kemudian ke depan agar kita mampu mengemas perbedaan pendapat dalam rangka mengemas dakwah karena tujuannya sama dakwah cuman kadang-kadang memang kemudian ada beda pendapat dalam kempasannya sekarang pun di dalam perapat persyarikatan selalu ada berbeda pendapat di dalam politik Indonesia akhir-akhir yang agak bagaimana kan ini yang kemudian perlulah dalam mengemas itu tetap nilai dakwah harus diundukkan kira-kira itu mas terima kasih Pak Budi Alhamdulillah semoga apa yang disampaikan Pak Budi tadi bisa menyemangati kita semua untuk bisa kembali menyegarkan pemahaman kita tentang dakwah Muhammadiyah juga bisa terus berupaya untuk menerapkan nilai-nilai yang ada dalam organisasi Muhammadiyah sebelum saya menutup kajian pada sore hari ini saya meminta Pak Budi untuk memimpin doa pada sore hari ini silahkan Pak Budi baiklah saudara-saudara sekalian di Ramadan bilang puasa yang Allah menyampaikan doa orang puasa tidak pernah terhijab dihadapan Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalat wassalat wassalam wa'ala nabiyyina muhammad wa'ala alih wassalam wa'ala alhamdulillahi muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya ibn ibn al-an al-an inna kasami unkari pemutip budawad ya wadiyal hajat rabbana la tukhid na inna sin aw ahto'na rabbana wala tahmil alayna israngka ma'hamal tahu alalladhina min kablina rabbana wala tukhamil na malat kota lana wih wa'fu anna wa'firlana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin rabbana la tuzir ulubana pak daith hadaitana wahab lana milat rahmah inna ka antal bahab rabbana atina milat rahmah wahayi lana min amrina rosada rabbana atina fitun ya hasana wafil akhirat ya sana wak bina daban subhan rabbika rabbil jat yam yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah hirroh alamin amin amin terima kasih banyak Pak Budi atas penyampaian kajiannya dan para hadirin atas kesediaan bergabung di ruang virtual pada sore hari ini marilah kita sama-sama menutup kajian pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis subhanaka allahumma wabihamdika syadu allayla ilah ilantah astagfirullah wa natubu ilaik saya selaku moderator mohon maaf bila ada salah kata dan salah laku terima kasih banyak selamat menunggu berbuka puasa selamat menunggu